Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin yang selalu dirahmati Allah, pada kesempatan ini kami ingin mengkaji tentang Bentuk dalam mengamalkan ilmu Rahasia sedekah Namun, sebelum melanjutkan, seperti biasa kita seruput kopinya terlebih dahulu agar Nah para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, sebelumnya kami mohon maaf bahwa apa yang kami sampaikan ini tidak untuk berdebat Jikalau bermanfaat untuk para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, ya kami ucapkan Alhamdulillah Sedangkan jika tidak bermanfaat mohon untuk di skip atau di abaikan saja, terima kasih Mari kita mulai kekajian, Bismillahirrohmanirrohim Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama bersyalawat dan salam untuk baginda Nabi kita Muhammad Shalallahu Alaihi Wasalam Beliaulah manusia sempurna pengenalan dirinya kepada Allah Maka wajib kita memahami hakikat beliau yang terkandung dalam diri kita Dan Al-Fatihah buat Rasulullah, para sahabatnya, para penerusnya, para awliya Allah dan para guru-guru kita serta untuk diri kita pribadi Al-Fatihah Bismillahirrohmanirrohim Al-Fatihah Amin, 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 ya robbal alamin. Segala puji bagi Allah, Rob yang mengatur semesta alam. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin. Selama ini kita sudah mengkaji ilmu-ilmu makrifat. Ilmu-ilmu hakikat. Dan kemarin kita juga mengkaji tentang apabila ilmu dari bacaannya atau ilmu dari mendengarkan channel YouTube Perjalanan Batin ini atau channel lain yang serupa tidak diamalkan maka ilmu itu tidak akan mendatangkan manfaat sedikitpun baginya. Di antara sekian banyak manusia telah kehilangan dirinya sendiri dalam samudera keresahan, kekhawatiran maupun ketakutan, banyak yang terjadi si kaya merasa resah bagaimana melestarikan kekayaannya, dan si miskin banyak mengalami keresahan bagaimana usaha dan upaya untuk memenuhi kebutuhan primer dalam keadaan yang sama sekali tidak punya apa-apa. Nah, kali ini kita akan mendengarkan suatu kisah bagaimana seseorang yang mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kisah ini akan menjadi semangat para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin dalam mengamalkan ilmunya. Baik, kita mulai ya. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin Ketika itu seorang lelaki sedang berada di sebuah padang sahara yang amat luas, tiba-tiba ia mendengar suara yang muncul dari awan, siramilah kebun sifulan. Awan tersebut kemudian berjalan dan menumpahkan airnya di suatu tanah yang banyak bebatuannya. Ternyata sudah ada selokan-selokan yang menampung semua air itu, lalu mengalir pada satu tempat. Dan ternyata sudah ada pula seorang laki-laki yang berdiri di kebunnya dan membelokkan aliran air tersebut dengan sekopnya. Kemudian lelaki pertama tadi bertanya kepada pemilik kebun tersebut, Wahai hamba Allah, siapakah namamu? Ia menjawab, Fulan, nama yang terdengar dari awan tadi. Si pemilik kebun balik bertanya, Wahai hamba Allah, kenapa Anda menanyakan nama saya? Ia menjawab, sesungguhnya aku mendengar suara dari awan yang mencurahkan air ini, katanya, siramilah kebun si Fulan, yaitu nama Anda. Lantas apa yang Anda perbuat terhadap kebun ini? Si pemilik kebun menjawab, Ada pun mengenai apa yang engkau katakan itu, karena saya selalu melihat kepada hasil panen yang dikeluarkan oleh kebun ini. Kemudian sepertiganya saya sodakohkan, sepertiganya lagi saya makan bersama keluarga saya, dan yang sepertiga lainnya saya kembalikan ke kebun yakni sebagai modal untuk mengolahnya lagi. Hadis riwayat Muslim Imam Ibnul Khoi mengatakan, Sesungguhnya syodakoh bisa memberikan pengaruh yang menakjubkan untuk menolak berbagai bencana, sekalipun pelakunya orang yang, fajir, pendosa, zolim, atau bahkan orang kafir, karena Allah akan menghilangkan berbagai macam bencana dengan perantaraan syadakoh tersebut. Hal ini sudah menjadi rahasia umum bagi umat manusia, baik yang berpendidikan maupun orang yang masih awam. Seluruh penduduk muka bumi sepakat tentang hal ini karena mereka telah mencobanya. Beliau menyebutkan tentang sebab-sebab yang bisa melapangkan dada, diantaranya adalah berbuat baik kepada orang lain, dan membantu mereka dengan sesuatu yang memungkinkan untuk diberikan, baik berupa harta, jabatan, fisik dan berbagai macam kebaikan lainnya. Karena orang yang dermawan lagi suka berbuat baik adalah orang yang paling lapang dadanya, paling bagus jiwanya, dan paling tentram hatinya. Sedangkan orang yang bahil yang tidak memiliki kebaikan dalam dirinya adalah orang yang paling sempit dadanya, paling susah hidupnya, dan paling besar kesedihan maupun gundah gulananya. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin Sekarang coba perhatikan beberapa ayat dan hadis tentang syodakoh yaitu, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan siang hari secara sembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi robnya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 274 Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan, balasan, pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid ayat 11 Katakanlah, sesungguhnya Roku melapangkan rezeki bagi siapa saja yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantikannya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Ia berkata bahwa Nabi bersabda, tiada hari yang dilewati oleh semua hamba kecuali pada pagi harinya ada dua malaikat turun. Kemudian salah satu dari malaikat tersebut berkata, Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfat. Sedangkan malaikat yang satunya lagi berucap, Ya Allah, hilangkanlah harta orang yang tidak mau bersyodako, bahil, hadis riwayat Bukhori. Rasulullah bersabda, adakah di antara kalian yang lebih mencintai harta untuk ahli warisnya daripada hartanya sendiri? Mereka para sahabat menjawab, Wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun di antara kami kecuali lebih mencintai hartanya sendiri. Beliau bersabda, sesumbuhnya hartanya yang sebenarnya adalah yang telah ia persembahkan, infakan. Sedangkan harta untuk ahli warisnya adalah yang tidak ia infakan. Hadis Riwayat Bukhori Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir, ia berkata, Saya mendengar Rasulullah berkata, Setiap orang pada hari kiamat nanti akan berada di bawah naungan syodakohnya, sehingga Allah memisahkan di antara manusia, atau beliau bersabda, sehingga Allah memutuskan di antara manusia, diriwayatkan oleh Ahmad dan disyohikan oleh Al-Albani. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, seorang hamba berkata, Hartaku, hartaku, sesumbuhnya harta yang ia punya itu hanya ada tiga, yaitu apa yang dia makan kemudian habis, apa yang ia pakai kemudian usang, dan apa yang ia berikan kemudian ia mendapatkan pahalanya. Sedangkan yang selain itu akan hilang dan ia tinggalkan untuk orang lain. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, ada suatu kisah tentang sedekah tukang becak. Pak Parman, begitulah orang-orang memanggilnya, dia hanyalah seorang tukang becak. Sudah bisa ditebak, berapa kekayaannya? Dia hanya punya tempat tinggal, dan itu pun kos di tempat yang kumuh, yang sewaktu-waktu gentengnya bisa bocor karena hujan. Meski begitu, Pak Parman memiliki hati yang sangat mulia. Kemiskinan yang merenggut kehidupannya tidak menutup mata batinya untuk selalu berbagi kepada orang lain. Tapi bukan harta yang ia sumbangkan, sebab untuk makan sehari-hari saja dia sulit, apalagi berniat untuk berbagi harta kepada orang lain, maka yang dilakukan Pak Parman adalah sedekah saja. Yaitu, setiap hari Jumat ia menggratiskan semua penumpang yang naik becaknya. Ini adalah hal yang luar biasa. Tidak semua orang bisa melakukan hal seperti ini, apalagi dalam keadaan miskin. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin Suatu ketika, di hari Jumat pertama bulan Romadhon, tiba-tiba ada orang yang kaya raya mobilnya mogok yang tidak jauh dari pangkalan becak Pak Parman. Orang kaya itu bertanya kepada supirnya, Pir, kalau naik becak kira-kira ongkosnya berapa ya? Supir menjawab, paling 5.000 sampai 10.000 Pak. Orang kaya itu pun memutuskan untuk naik becak, karena sebenarnya jarak dari pangkalan becak ke rumahnya tidak terlalu jauh. Dia pun memanggil tukang becak yang ada di pangkalan, kebetulan yang menghampirinya adalah Pak Parman. Pak antarkan saya ke rumah, perintah orang kaya. Baik Pak, saud Pak Parman. Setelah tiba di rumah orang kaya itu membayarnya dengan uang 10.000, ini, ambil saja kembaliannya, kata orang kaya tersebut. Namun Pak Parman menolaknya. Kenapa Bapak menolaknya? Tanya orang kaya itu lagi. Saya sudah berniat akan menggratiskan setiap penumpang yang menaiki becak saya pada hari Jumat Pak, jawabnya jujur. Dan Pak Parman langsung meninggalkan orang kaya tersebut. Rupanya kejadian itu sangat membekas di hati si orang kaya. Dia pun mengejar Pak Parman. Setelah dapat ia menyodorkan uang sebesar 1 juta, orang kaya itu pikir Pak Parman akan menerimanya. Tapi ternyata Pak Parman tetap menolaknya lalu dinaikkan lagi menjadi 2 juta, dan Pak Parman tetap dengan pendiriannya dia tidak menerima uang di hari Jumat untuk becaknya. Jumat berikutnya di bulan Ramadan orang kaya itu sengaja berhenti di pangkalan becak dan menyuruh supirnya untuk pulang lebih dulu, dan lebih memilih untuk naik becak. Sesampainya di rumahnya orang kaya itu memberikan uang yang lebih besar lagi, yaitu 10 juta. Tapi subhanallah, ia menolaknya dengan sangat lembut. Meskipun sebenarnya uang itu sangat berguna untuknya, sebagai tunjangan hari raya nanti. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin Hal ini sangat mengetuk hati si orang kaya, lalu di Jumat berikutnya orang kaya itu sengaja naik becak lagi, tetapi dengan tujuan yang berbeda. Dia ingin berkunjung ke rumah Pak Parman, karena dia penasaran seperti apa sih kehidupan tukang becak yang berhati mulia ini. Sesampainya di kosan dia prihatin dengan kehidupan Pak Parman, ia pun menyodorkan uang sebesar 25 juta, tapi dengan halus Pak Parman tetap menolaknya. Luar biasa orang yang berhati mulia ini tetap berpegang teguh pada pendiriannya. Subhanallah, lebaran telah tiba, sejak saat itu orang kaya tersebut tidak melihat Pak Parman. Tetapi ketika idul adha, akhirnya dia bertemu kembali dengan Pak Parman. Orang kaya tersebut berbicara terus terang, Pak saya mohon pemberian saya kali ini jangan ditolak, saya ingin memberangkatkan Bapak, istri serta anak Bapak ke Baitullah. Pak Parman pun langsung menangis di hadapan istrinya, tak pernah terpikirkan olehnya akan pergi ke tempat di mana makam Rasulullah berada, Subhanallah. Tawaran orang kaya itu pun diterima oleh Pak Parman, selain diberangkatkan haji gratis. Pak Parman pun diberi rumah yang membuat dia tidak perlu tinggal kembali di kosan yang sewaktu-waktu bisa bocor karena hujan. Nah, satu lagi kisah yang akan memberi para pecinta dan para subscriber YouTube perjalanan batin suatu keyakinan, bahwa Allah selalu beserta dengan kita. Silahkan simak dan dikaji ya. Baik. Pada suatu hari, seorang soleh keluar untuk berburu. Tiba-tiba ia bertemu seekor ular yang sedang ketakutan. Ular itu berteriak, Tolong! Selamatkan aku dari musuh yang mengejarku. Orang soleh pun bermaksud menutupi ular itu dengan kainnya, tetapi ular itu berkata, Orang yang mengejarku akan tetap mengetahuinya. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya orang soleh. Si ular berkata, Jika memang kamu ingin berbuat baik, ingin menyelamatkanku, bukalah mulutmu agar aku bisa masuk ke dalamnya. Aku takut padamu, sahut orang soleh. Lalu ular tersebut berjanji tidak akan menyakitinya, dan mengatakan bahwa ia adalah umat Muhammad Shololohu Alaihi Wasalam. Orang soleh pun membuka mulutnya, lalu melempatlah ular tadi dan masuk ke mulutnya. Tiba-tiba datanglah seseorang sambil membawa pedang dan menanyakan keberadaan ular tersebut. Aku tidak melihatnya, jawab orang soleh. Setelah itu, ia beristighfar seratus kali atas ucapannya. Setelah pemburu ular tadi berlalu, si ular menengok keluar untuk melihat si pemburunya. Orang soleh mengatakan bahwa pemburunya sudah pergi, lalu menyuruh ular tadi agar keluar. Ular berkata, sekarang pilihlah bagimu salah satu kematianmu, aku gigit jantungmu atau aku lubangi hatimu. Orang soleh berkata, mahasuci Allah, mana janji yang kau ucapkan? Sang ular berkata, aku tidak pernah bertemu dengan orang yang lebih goblok daripada kamu. Apakah kamu lupa perseteruanku dengan nenek moyangmu, sehingga ia dikeluarkan dari surga? Dan apa yang mendorongmu melakukan kebaikan kepada yang tidak semestinya mendapat kebaikan? Kalau memang aku harus mati, berilah aku kesempatan sebentar untuk melakukan sesuatu di gunung ini, pinta orang soleh. Terserah, jawab ular. Lalu orang soleh menengadah ke langit dan berdoa. Wahai zat yang penuh kasih. Kasihanilah, aku dengan kasihmu yang lembut, wahai zat yang maha pengasih lagi maha kuasa, aku mohon kepadamu, demi kekuasaanmu menegakkan singgah sana, sementara singgah sana tersebut tidak tahu di mana engkau menetap, wahai zat yang maha bijak, zat yang maha tahu, maha tinggi, maha agung, maha hidup, maha kuat. Ya Allah, tidak ada yang menyelamatkanku dari ular ini melainkan engkau. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin. Lalu ia berjalan ke arah puncak gunung, tiba-tiba muncullah seorang kakek tua yang wajahnya bersinar, harum, dan pakaiannya bersih. Ia memberikan dedaunan yang berwarna hijau, dan berkata, makanlah daun-daun ini. Lalu orang soleh pun memakannya tanpa ada sedikitpun buruk sangka di hatinya, dan tiba-tiba keluarlah ular dari perutnya dalam keadaan sudah terpotong-potong, dan seketika hilanglah rasa sakitnya. Orang soleh bertanya pada kakek itu, siapakah engkau, wahai penyelamatku? Ketika kamu berdoa kepada Allah, maka para malaikat di langit menjadi ribut, lalu Allah berfirman, demi keagungan dan kemuliaanku, aku telah melihat apa yang dilakukan ular tersebut terhadap hambaku. Lalu Allah mengutusku pergi ke surga untuk mengambil daun pohon tuba agar diberikan padamu. Aku adalah malaikat yang bernama makruf, kebaikan, dan tempatku di langit. Teruslah berbuat baik, karena itu akan menjagamu. Walaupun disiasiakan oleh orang yang kita beri kebaikan, tetapi Allah tidak akan pernah menyianyakannya. Dari kisah ini dapat dipetik hikmah bahwa, teruslah kita berbuat baik kepada siapapun itu, dimanapun itu kita berada, karena Allah akan selalu beserta kita. Dan jika kita bersedekah jangan hanya dengan harta, tetapi dengan apa-apa yang kita bisa lakukan itu sudah merupakan sedekah, dan Allah akan membalasnya dengan berlipat ganda, seperti Pak Parman yang menolak satu-satu juta, dua juta, sepuluh juta, bahkan dua puluh lima juta. Tapi, Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih indah lagi yaitu, berangkat ke Baitullah. Hal yang tidak pernah terpikirkan olehnya bisa berangkat ke makam tempat Rasulullah beristirahat karena keadaannya yang serba kekurangan. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin yang selalu dirahmati Allah. Kiranya cukup sekian dulu, silahkan ikuti kajian-kajian kami selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kajian terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.